Oke seperti ini sobat Nah jadi nantinya kita tinggal fungsikan saja tombol ini Sama seperti tombol yang ada di regulator tekanan tinggi ini Hai sobat, kali ini saya akan mengajak kalian untuk sama-sama belajar Memodifikasi regulator yang bertekanan rendah ini Menjadi regulator yang bertekanan lebih tinggi Nah bagaimana caranya akan saya bahas sesaat lagi Oke modifikasi regulator tekanan rendah menjadi tekanan yang lebih tinggi Ini bisa saja dilakukan apabila mungkin kompor gas kalian yang bertekanan tinggi Regulatornya yang seperti ini mengalami kerusakan Atau mungkin juga apabila kalian ingin memodifikasi Agar kompor kalian yang biasa menjadi punya api yang sedikit lebih besar sobat Oke nah apa saja kah yang harus kita lakukan Untuk memodifikasi regulator yang bertekanan rendah ini Menjadi regulator yang bertekanan lebih tinggi Nah sebelumnya kita pelajari dulu yuk teori-teori dasarnya Nah di video yang ini saya sudah menjelaskan bahwa Perbedaan mendasar dari regulator yang bertekanan rendah Atau bertekanan yang tinggi itu ada terdapat di bagian ujung pipanya ini sobat ya Nah bagi kalian yang belum menonton video yang ini Silahkan tonton video terlebih dahulu linknya ada di kolom deskripsi Nah di video tersebut saya jelaskan bahwa Perbedaan utamanya adalah di bagian ujung Dari kedua regulator ini memang memiliki besar atau diameter yang berbeda Nah untuk regulator yang bertekanan tinggi ini diameternya memang lebih besar Dari regulator yang bertekanan rendah Nah selain itu untuk regulator yang bertekanan tinggi Apabila kita putar tombol regulatornya untuk mengunci atau menyalakan Seperti ini dimana pennya sudah keluar dan tidak bisa ditekan seperti ini Apabila kita goyang tidak terdengar bunyi apapun Nah sedangkan untuk regulator yang bertekanan rendah Apabila kita kunci regulatornya seperti ini Untuk menyalakan ditandai dengan pin yang sudah keluar dan tidak bisa ditekan lagi Apabila kita goyang Nah ini terdengar suara bunyi Nah bunyi tersebut adalah bunyi gotri atau pelor Jadi regulator yang bertekanan rendah itu memiliki pelor atau gotri di dalamnya Sedangkan yang bertekanan tinggi ini tidak mempunyai gotri atau pelor di dalamnya Nah fungsi gotri atau pelor yang ada di regulator tekanan rendah Ini berfungsi sebagai pengaman kebocoran gas Nah hanya saja fungsinya itu tidak berlaku untuk di regulator tekanan tinggi Karena pelor tadi malah tidak berfungsi sebagai pengaman gas Dan berubah menjadi menghambat gas Nah inilah kenapa di regulator tekanan tinggi tidak ada pelornya sobat Oke Nah selain itu perbedaan-perbedaan lainnya tidak ada yang mencolok sobat Apa yang dimiliki oleh regulator tekanan rendah itu dimiliki regulator tekanan tinggi Memang tergantung varian ya Kalau kalian lihat disini mungkin jarum meterannya ternyata disini regulator tekanan tingginya tidak ada Itu tergantung modelnya Ada juga sih regulator yang tekanan tinggi yang punya jarum meter atau manometer seperti ini sobat Nah kemudian perbedaan yang mencolok lainnya mungkin hanya kalau kalian lihat adalah di pengatur besaran gas Hanya saja sebenarnya kalau kita lihat di regulator tekanan rendah juga punya Tetapi tertutup oleh lapisan yang di atas ini sobat ya Nah kalau kalian mau lihat apakah memang benar atau tidak tentu saja tinggal kalian cungkil seperti ini untuk membuktikan Nah kalau kalian lihat plastik inilah fungsinya sama dengan ini tombol pengatur gas Jadi berfungsi juga mengatur tekanan gas sobat ya Nah lalu bagaimana caranya untuk memodifikasi agar regulator yang bertekanan rendah ini menjadi bertekanan yang lebih tinggi Seperti regulator yang ada di tangan kanan ini Yuk langsung kita mulai Oh ya untuk barang praktik saya menggunakan regulator yang ini ya Yang sudah hampir tidak pernah dipakai lagi Nah tahap pertama yang harus kita lakukan adalah menyamakan Kalau ingin membuat regulator yang bertekanan rendah ini menjadi tekanannya lebih tinggi Tentu tahap pertamanya kita harus melepas pelor atau gotri serta penutupnya yang ada di pipa ini Jadi langsung kita gunakan sebuah baut yang kecil Kita masukkan seperti ini Nah kalau regulator kalian belum pernah dibuka penutupnya ini memang agak sulit ya Nah tugas dari baut atau ulir inilah membentuk ulir yang ada di dalam Jadi ya silahkan kalian paksakan sedikit saja Seperti ini Kemudian silahkan kalian tarik dengan perlahan Nah seperti ini penutupnya sudah terbuka Seperti ini Dan di dalamnya inilah gotri nya Silahkan kalian keluarkan Oke Nah tahap pertama sudah selesai sobat Nah tahap kedua yang harus kita lakukan adalah Membuat pengatur gasnya menjadi kurang lebih hampir sama fungsinya Seperti yang ada di regulator tekanan tinggi ini Nah memang secara sekilas sih fungsinya hampir sama Hanya saja ini merepotkan ya Karena untuk mengatur setelan gasnya Karena untuk mengatur besaran gas kita harus menggunakan obeng Jadi memang agak ribet ya Untuk itu kita harus modifikasi jadi fungsinya kurang lebih mirip Seperti regulator yang ada di samping kanan ini Kita lepas terlebih dahulu Baut plastiknya Seperti ini Oke Nah kemudian silahkan keluarkan pernya Lanjut kalian bisa tarik sedikit pernya ini Untuk membuat tekanannya agak menjadi lebih kuat ya Seperti ini sudah cukup Lanjut kita akan membuat Baut plastik ini menjadi ada pegangannya sobat Nah kalian bisa menggunakan beberapa bahan Yang saya rekomendasikan Kalau saya di video ini akan menggunakan ini Ini adalah sebuah kaki dari kompor gas yang sudah tidak terpakai Nah kalian bisa menggunakan kaki dari amplifier atau kaki speaker Nah tapi kalau memang kalian sulit Kalian bisa menggunakan bahan-bahan yang lain sobat Ingat jangan pusing Ada beberapa bahan yang bisa kalian gunakan untuk membuat pegangannya Salah satunya seperti ini Nah kalian tahu dong ini apa Nah benar ini adalah sebuah roda dari mobil-mobilan yang bekas Kalian bisa gunakan Bahan mobil yang bekas seperti ini Kalian usahakan cari ukurannya lebih sedikit kecil ya Nah nanti bagaimana cara merekatnya Nanti akan saya perlihatkan Yang perlu kalian lakukan adalah Berhubung disini ada lubangnya Kalau kalian lihat Nah ini Ya di tengah ini ada lubang Nah lubang ini adalah lubang ventilasi untuk gas keluar pada saat pertama kali regulator dihubungkan ke tabung gas Ya jadi dari lubang inilah akan keluar gas umpan keluar yang pertama Lubang ini harus terbuka juga harus mengalir keluar Nah kalau kalian lihat di roda ini kan tidak ada lubangnya Nah jadi kalau kalian mau menggunakan roda ini Usahakan kalian tembuskan lubangnya ini ke sisi luarnya Nah kebetulan Di kaki kompor gas ini sudah tembus Jadi saya tidak perlu membuat lubangnya lagi ya Langsung bisa kita pakai kaki dari kompor gas bekas ini sobat ya Silahkan kalian gores-gores seperti ini Di bagian tutup bautnya Nah usahakan pasang benar-benar Senter di tengah sobat ya Kemudian Sebelumnya silahkan rapikan Sisa lim yang menjorok keluar agar tidak menghalangi derat Kemudian silahkan tambahkan Lapisan limnya Oke sudah seperti ini silahkan tunggu hingga benar-benar kering Oke sekarang kalau kalian perhatikan ini sudah benar-benar kering ya Baut plastiknya sekarang akan kita pasang langsung ke regulator Yang kita tadi modifikasi Oke seperti ini sobat Nah jadi nantinya kita tinggal fungsikan saja tombol ini Sama seperti tombol yang ada di regulator tekanan tinggi ini Nah untuk membuat gas lebih banyak atau lebih besar mengalir Kalian tinggal putar ke arah kanan seperti ini Ya untuk membuat gas mengalir lebih kecil itu tinggal kalian putar ke sebelah kiri Nah tentunya terbalik ya atau berbeda dengan regulator yang bertekanan tinggi Kalau regulator yang bertekanan tinggi untuk membuat gas lebih besar mengalir Diputar ke arah kiri Sementara kalau yang ini kita putar ke arah kanan sobat ya Oke Nah untuk mengecilkan Nah untuk mengecilkan tekanan gas Kalau regulator yang tekanan tinggi kita putar ke arah kanan Sementara untuk regulator yang modifikasi kita putar ke arah kiri sobat Oke Kemudian hal yang kalian harus perhatikan adalah pada saat memutar Tombol yang kita buat ini adalah jangan sampai kebablasan sobat Nah karena kalau kebablasan ini akan membuat tombol masuk ke dalam Jadi kalian harus perhatikan dan taksir agar tidak kebablasan sobat ya Oke Sekitar 5 atau 10 putaran saya rasa ini sudah mengeluarkan api yang cukup besar sobat Oke Nah bagaimana modifikasi kali ini Tentunya mudah untuk kalian kiri ya Ini akan membantu sekali pada saat kalian terdesak Apabila mungkin regulator kalian mengalami kerusakan sobat ya Oke Nah muncul pertanyaan Bagaimana dengan hasil dari regulator ini pada saat kita pasang ke tabung gas dan ke kompor gas Nah akan saya persiapkan video lanjutannya setelah video ini sobat ya Nantinya akan ada part keduanya setelah video ini Jadi silahkan kalian tunggu sobat ya Nah mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua Jumpa lagi kita di video berikutnya Wassalam Oh iya pelor atau gotri dan penutupnya silahkan kalian simpan Jadi suatu saat apabila kalian tidak mengembalikan fungsinya Tinggal kalian pasang gotri dan penutupnya sobat ya Sampai jumpa di video berikutnya